Saat kita berani menciptakan hal yang berbeda, maka kita sedang berkontribusi terhadap perubahan zaman. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Terinspirasi dari perkembangan konsep pertanian modern di negara maju, kali ini kita mengunjungi Lahan Melon Action Oren dengan sistem greenhouse milik Pak Muji di Kecamatan Salam, Magelang. Seperti apa sistem greenhouse yang beliau terapkan? Bagaimana kabarnya Pak Muji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Muji, semoga Pak Muji dalam keadaan sehat dan cepat. Amin, amin, amin. Dan selalu semangat. Oke. Pak Muji, ini maklumat suhu nih Pak. Sudah diberi kesempatan saya untuk berkunjung ke Lahan Greenhouse ini milik Bapak ini. Nah, kalau boleh tahu Pak Muji, ini greenhouse ini dari kapan Pak? Ini planningnya itu sudah suatu panjang lalu. Nah, gas back ke belakang pertanian itu karena di on-fill itu kan banyak kendala. Jadi, kita mencoba untuk membuat greenhouse apa yang ada di negara-negara maju ternyata terbukti. Karena adanya greenhouse itu akan mengurangi dari 10 macam hama dan penyakit bisa diatasi. Ya, itu salah satunya. Memang kendala di petani kita itu dipermodalnya banyak. Nah, tetapi kalau menurut analisis kami, saya sendiri mungkin BIP-nya sudah kembali. Bergantung kita mau atau tidak. Jadi, petani itu kalau sekarang tidak menentu diperawatan banyak gambling-nya, harusnya petani masuk harusnya berani mencoba beralih ke teknologi dan mekanisasi. Oke Pak, tertarik Pak saya pembahas tadi alasan Bapak pakai greenhouse. Berarti ini baru sekarang ini Pak? Ya, baru mulai tahun ini dan kami sudah mendirikan 4 titik. Ini yang titik kedua, tanamannya baru umur ke-10 hari dan masih aku bisa lihat sendiri. Sedangkan ada sebelah sana yang tidak pakai trip. Perkembangannya jauh. Apalagi di one field. Wah, kalau tanaman melon itu udah orang-orang yang berani untuk menanam itu. Karena spekulasinya terlalu tinggi dan resikonya tertinggi. Tapi dibuktikan bisa lihat sendiri perkembangannya. Oke Pak, tadi kan soal tentang alasan pakai greenhouse. Nah, alasan utama Bapak ini saya lihat tanamannya melon, Pak. Melon jenis apa nih, Pak? Action. Action oranye. Action oranye ya. Iya. Kalau nanam melon di greenhouse sama yang tidak di greenhouse itu nanti apa yang akan menjadi pembeda, Pak? Satu masalah perbedaannya adalah satu perkembangannya. Nah, jadi kalau di luar atau yang dikatakan on field, ini ada contoh kemarin ada beberapa batang saya tanam di on field, sudah mati semua. Sudah kena jamur dan kutu-kutuan, sudah habis. Nah, sedangkan yang di GH, kenapa perkembangannya bagus? Karena kita tertutup, yang saya katakan tadi, 10 hama dan penyakit tinggal kita mengatasi satu, itu pun mudah. Kenapa demikian? Ya, karena sudah tertutup. Dan keuntungan di greenhouse, masalah pH, suhu, itu bisa dikontrol. Sedangkan di on field, liar, apalagi kalau musim hujan. Nah, itu sangat-sangat rentan terhadap penyakit untuk tanaman khusus melon. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu, Pak, yang Bapak tahu, sebenarnya sistem greenhouse itu tuh, dia memang di setting seperti ini. Dalam artian kan memang atasnya harus pakai yang, apa namanya, sinar matahari masuk. Kalau dari, apa namanya, dindingnya itu pakai apa, Pak? Oh, screen net. Screen net. Ya, inilah bentuk greenhouse. Di samping untuk atap itu plastik UP, itu ada beberapa macam dan keunggulan dari, atau manfaat dari UP itu adalah untuk meredam sinar matahari langsung. Jadi, kalau di siang hari, di sini bukan panas matahari, tapi udaranya yang panas. Jadi, bedanya di on field sama di greenhouse itu satu. Kedua kalinya screen itu 50 mesh itu yang terkecil. Semut pun nggak bisa masuk. Oke, berarti yang betul-betul saringannya itu memang begitu sangat kecil. Betul, kecil. 50 mesh ukurannya. Itu yang terkecil. Kan kalau nggak salah, Pak. Kalau di melon kan juga ada kutu kebul ya, Pak. Ya. Itu bisa masuk juga, Pak? Nggak bisa masuk juga? Nggak bisa. Kecuali waktu pembuatan pertama begini, loh. Begitu jadi, kita semprot semuanya. Disterilkan. Nah, setelah itu mungkin ada satu dua. Nah, itu satu dua itu kan bisa diantisipasi. Yang maksud dari sembilan PHT-nya itu cuma tinggal satu itu. Yang tersisa-sisa itu. Itu bisa dikendalikan. Habis itu sudah. Berarti pengendaliannya itu sebelum tanam, ya, Pak? Sebelum tanam. Disterilkan. Caranya gimana, Pak? Semprot. Semprot tanamnya? Ya, seperti biasa lah kalau kita pakai chansin. Jadi, kuabutkan semuanya. Oke. Nah, istilahnya nanti ada kutu yang ada masuk. Ada trep ataupun apa. Itu akan hilang. Oke. Itu setelah waktu semprot sampai pengolahan jadi, gini. Bedek-bedengan dan ada tanaman berapa lama? Sedangnya. Satu minggu. Satu minggu? Satu minggu. Jadi, kita sterilkan. Dan setelah satu minggu kita tanam. Nah, kemudian yang menarik ini, Pak. Saya lihat di sini banyak pralon dan selang-selang irigasi, ya, Pak. Iya. Ini fungsinya ini nanti buat apa, Pak? Ini untuk pengairan. Jadi, kita ada alat di sana. Oke. Untuk itu. Jadi, begini. Fungsi dari trep ini akan menjaga kelembaban di dalam tanah dan kebutuhan air pertanaman berapa bisa diukur. Oke. Nah, contoh. Kalau kita menghendaki pas vegetatif umurnya, vegetatif, nah itu berapa? 200 mili pertanaman itu sudah ada ukurannya. Pakai alatnya. Jadi, tadi saya bilang, petani sekarang harusnya ke mekanisasi, ya, salah satunya ini harus gitu. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Dan ini salah satu keuntungan di budidaya di greenhouse, itu menghemat tenaga kerja, menghemat penyemprotan, pesticida, dan analisisnya itu terukur. Mau bikin berapa kilo. Contoh ini satu melon, besok ini saya jadikan satu batang, itu saya buahkan dua, empat, masing-masing dua kilo. Nanti itu juga termasuk untuk selang pemupukan, ya, Pak? Iya. Itu gimana itu interval pemupukan? Pemupukan kita melihat satu tanaman, dan masanya, kalau masanya itu vegetatif dan generatif akan berbeda. Nah, kita matchingkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu. Contoh kalau melon harus dikuatkan kandungan P dan K. Nah, itu karena tingkat kemanisannya akan berpengaruh terhadap penjualan. Pak, kalau saya lihat di lahan terbuka ya, Pak, ya, kan melun itu juga ada pemupukan yang pakai pupuk granul, gitu, Pak? Kalau yang Bapak pakai ini, berarti semuanya dicairkan pupuknya? Iya, betul. Dilarutkan, tapi isinya sama? Sama, sama. Kita larutkan, jadi ada suatu alat itu, jadi tetut pakai air. Nah, ini pupuknya dilarutkan dalam member itu, otomatis. Kita pakai alat itu. Maka ada alat pengukurnya juga ya, Pak? Ya, dan kalau cara mau berapa mili pertanaman, nah itu di ujungnya itu, nanti kasih aku aja berapa ukurannya. Berapa menit, dia sampai segitu, ya itu untuk tolak ukurnya. Oke. Tapi ini untuk takaran berapa menitnya ya? Ya, berapa menit kebutuhan tanaman, taruhlah satu tanaman nomor 200 mili pertanaman. Nah, kebutuhan waktunya berapa, dan kemenangannya pakai drip ini, yang di ujung sana, dama ujung sana sama. Sama, dosisnya sama. Nah, ini bedanya. Kalau di on-field kita kocor, larutan dari nutrisi itu nggak sama. Jadi ada yang besar, ada yang kecil lah. Kalau drip ini fungsi utamanya adalah pemerataan bisa sama. Begitu. Begitu ya, Pak? Pak, kalau boleh tahu nih, Pak. Ini kan kayaknya kok dengan adanya greenhouse ini, mereka otomatis menambah biaya pembangunan ya, Pak. Iya, iya. Nah, itu mahal nggak sih, Pak, sebetulnya, Pak? Ya, kalau skalanya petani ya mahal. Tapi kalau ada kemauan, dan ini menurut saya, terutama petani milenial, itu harusnya berwawasan ke depan. Harusnya begini. Karena kita punya hitung-hitungan, punya penyandang dana, nah tinggal kita mengkomunikasikan aja, sebetulnya gitu. Oh, berarti gini, Pak. Walaupun dia dibangun dengan biaya yang mungkin lebih mahal ya, Pak, ya? Tapi dia bisa balik ya, Pak? Iya. Dalam jangka berapa lama, tuh, biasanya? Tapsiran analisis saya itu melon, melon itu dua, ibaratnya dua tahun kita kembali muka. Kita secara on field, mungkin budidaya sama jumlah tanamannya, belum tentu sepuluh tahun bisa mendirikan greenhouse. Hmm, gitu. Hasilnya, iya, karena kebutuhan itu. Tapi dengan greenhouse, kita pakai modal, nah itu selama dua tahun itu sudah kembali. Oh, oke. Dan kekuatan ini paling enggak itu lima tahun. Kemudian ini, Pak, kan greenhouse ini, Pak. Hmm. Nah, tapi kan di bawahnya kayaknya kan sama ya, Pak, tanah. Pakai mulusaha. Ini dari segi pengolahan tanah, sama apa beda, Pak? Sama. Sama. Ini pakai pupuk dasar juga, gitu? Pupuk dasar, iya. Terutama kalau di GH, tetok granul, itu pupuk kandang wajib. Wajib. Dan sebanyak-banyak mungkin. Itu bedanya di mana itu aja. Berarti pupuk dasar ya tetap? Jadi pupuk susulannya pakai drip itu? Drip. Pakai drip. Pakai drip. Kalau interfa pemupuk kan berapa lama, Pak? Sama-sama yang biasa. Ya, sebetulnya lebih hemat sih yang di GH. Karena apa? Organisme tanaman penggangu nggak begitu tumbuh. Oke. Kalau di luar, wah ini udah banyak rumput. Oh, oke. Nah, otomatis nutrisi itu kan berbagi dengan rumput. Jadi lebih hemat di GH dan terukur. Dan kenapa ini saya nggak beda? Karena ini ya ada yang di GH itu model pakai polybag-polybag. Nah, itu bukan biayanya tinggi. Nah, ini sebagai edukasi pada petani-petani milenia. Yang sederhana, tapi lebih dijamin keberhasilannya. Dan terukur dan bisa dilaksanakan. Nah, ini sudah keanalisis saya, itu setiap polybag. Itu kan belum jadi tanaman cahaya itu, itu membutuhkan 15 ribu. Melon ini? Iya, kalau polybag-polybag-polybag-nya doang, medianya doang. Iya, itu sudah 15 ribu. Nah, kalau seribu sudah berapa itu? Lumayan, Pak. Sudah lumayan. Nah, ini cuma olah-lahan. Olah-lahan biasa. Iya, olah-lahan biasa. Super hemat. Dan menurut asumsi saya, karena medianya di polybag itu sedikit. Itu harus orang-orang betul yang tahu nutrisi kebutuhan. Jadi ada main plus-nya. Di polybag itu harus tahu mix nutrisinya, kebutuhannya berapa. Itu harus tahu. Kalau enggak ya, kita enggak tahu. Tetapi kalau di sini kan masih ada cadangan makanan yang lain. Logikanya kan ini banyak, medianya ini. Kalau di polybag kan cuma segitu. Kalau bedanya sama on-fill, Pak. Berarti di sini, tadi saya menangkap sedikit, Pak. Biaya operasional yang di greenhouse sama yang di on-fill itu jauh lebih murah yang di greenhouse sebetulnya, Pak. Iya, jauh, jauh. Itu perbedaannya, tafsirannya berapa sih, Pak? Persentase. Mungkin bisa kira-kira, Pak. Kira-kira kalau untuk, kita bicaranya di tanaman ya, bukan di bangunannya. Betul di tanamannya. Nah, di tanamannya. Kalau di on-fill, mungkin satu batang itu 10 ribu. Kalau di GH mungkin cuma 3.500. Sudah cukup. Karena ada manfaat-manfaat yang di GH itu tadi. Akar-akar maktimal, suhu terjaga, kelembaban terjaga, dan potensi untuk tanaman berkembangannya gitu. Yang kedua di on-fill itu, itu biaya pesticida, fungisida, nah itu yang membengkak. H-1. Kalau ini, itu boleh dikatakan 10 hari, satu kali aja, ini baru satu kali ini. Semprot? Semprot. Pakai pesticida, pesticida. Iya, tapi cuma sedikit aja, itu untuk membakmi yang kutu kebeliang, ataupun risa-risa kemarin. Setelah itu, nanti lihat perkembangan. Kalau nggak ada serangan, ya kenapa harus disemprot, kan gitu. Lebih efisiensinya? Lebih efisiensinya di situ. Terus pemupukan. Kalau di on-fill itu nggak merata, pencampurannya, nyiduknya, ngocornya itu kan konsentrasinya berubah-ubah. Kedua kalinya berebut sama gulma. Terus lagi nanti pencahayaan sinar mati akan mempengaruhi untuk penyerapan. Karena suhunya di dalamnya yang nggak stabil. Kalau di greenhouse, insya Allah ini rata. Kita bisa ukur keseragamannya, atau berapa itu, bisa diukur lah. Kalau ke umur panen, atau hasil panen, udah pernah itu beda nyata, atau gimana, Pak? Apa baru pertama kali ini, ya? Kalau melon di GH baru ini, ada di satu tempat, mungkin lima hari udah panen. Ini yang tanaman yang kedua. Nah, kalau masalah pasar kita mengikut aja dulu, karena ya kita pemula, kan? Nanti brand-nya kita akan cari pasar sendiri, karena barang di greenhouse itu kan kualitas terjamin, mutu terjamin, dan boleh dikatakan pesticidianya kecil, gitu, residunya. Jadi nanti harapan saya punya pasar sendiri lah. Baik, Pak, siap. Pesan-pesan untuk petani muda atau petani pemula, Pak? Ya. Silahkan. Pada teman-teman petani semua seluruh Indonesia, mari kita tetap bertani. Tapi harus berwawasan bisnis, berwawasan teknologi, biar tidak tergilas arus globalisasi. Indonesia, petani Indonesia, milinya tetap semangat. Oke. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax